oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kali ini saya akan menguji atau membandingkan antara PDC biasa dan pulsator ini satu mesin, hanya saja ini bisa mode pulsator, bisa mode PDC biasa ya jadi yang membedakan ada disini nanti PWM nya ini, jika ini posisi disambung ini adalah nanti pulsator, kalau ini saya lepas berarti dia PDC biasa atau SG murni ya tanpa ada NE55 nya tidak difungsikan ya ini saya menggunakan 4 VAT, FDB ya, FDB 075 SCR 3 biji ya standar seperti yang punya kawan-kawan itu ini outputnya jadi nanti kawan-kawan bisa menyimak atau memperhatikan perbedaannya dimana kalau kawan-kawan nanti mau segamanya untuk PWM nya ini mungkin besok lah ya karena saya pun juga belum menggambar saya juga belum begitu tahu apanya di TKP nya macam mana ini juga belum saya tes di TKP untuk pulsatornya kalau PDC nya udah dengan spek yang sama udah saya praktekkan itu ya lumayan 4 VAT ya kalau yang pulsatornya belum ini karena perdana ini perdana saya rakit full di sini ini trafonya pun ini trafo abel-abel guys trafonya ini pecah bekasnya ini patah nah waktu memasang ini jatuh ininya patah di sini ini saya lakban kuat-kuat alhamdulillah masih bisa matching walaupun posisi tanpa beban itu masih agak tinggi ya 0,80 sampai 0,75 sampai 0,80 ampere harus yang masuk kalau biasanya itu 0,30 itu matching nya di segitu ini 0,70 0,80 ya ampere oke guys sekarang kita coba dulu yang mode pulsator aja ya jadi nanti kawan-kawan perhatikan ini saya sambung jadi kalau disambung ini mode pulsator ya kalau untuk fungsinya ini besok kurasa besok lah saya jelaskan ya ya mudah-mudahan benar karena saya itu juga begitu tidak begitu paham elektro hanya saja suka mencoba-coba tapi kemarin udah saya klarifikasi sama yang punya katanya sudah benar begitu hanya saja komponennya saya tidak mengikuti ya karena susah komponennya kalau saya ngikutin yang di PCB nya bancek moto itu terlalu banyak ini agak agak ringkas ya sedikit saja oke sekarang kita bebankan di lampu yang 500 lat saja nanti kita juga akan ukur voltasel nya ini min kita dapatkan anoda dari SCR dan ini adalah plusnya output plusnya ini udah mode tanpa flip-flop saja dulu nah suaranya kencang guys ini pulsator ya ini belum saya putar lupanya ini frekuensi nya belum saya putar dengarkan suaranya guys nanti kita bandingkan nah seperti itu ya guys suaranya saya agak ini agak ada desis-desisnya gitu ya guys seperti kasar gitu kalau PDC kalau biasanya aku dengar itu agak bersih ya suaranya nah sekarang kita akan cek di apa voltasel output PDC nya ya kita ngeceknya tidak ngecek di di elko nya ini ya kita ngeceknya di anoda SCR ini sama di plusnya ya sama di plus outnya sini yang di atau di paralel dengan lampu nah disini satu propnya disini yang satu di anoda SCR nya ya kita coba berapa mentoknya ya dengan beban 500 nanti kita bandingkan dengan PDC ini mode pulsator ya oke kita gencet jadi tadi mentok di sekitar 100 ya 100 volt output nya posisi ini mentok itu 100 volt dengan beban lampu 500 ya nah ya posisi beban lampu 500 sisanya 100 volt nah oke sekarang kita akan mode di PDC untuk nurut atau saya lepas dulu ini nanti saya gabungin gini dengerin suaranya ini PDC ya nah ini sekarang PDC saya gabungin coba sambil dengarkan sama lampu perhatikan kedepan kedepan lampunya nanti kayak mana saya gabung jadi ketika di PDC itu suaranya itu nyaring atau bersih ketika kita sambungkan ke pulsatornya dia suaranya itu ada kayak desisnya gitu ya jadi terkesan itu suaranya agak kasar oke saya agak takut kesini karena kabel input akinya ini kecil sementara kita geber di apa ini kalau mosfetnya masih standar masih hangat aja nah sekarang kita sekarang ini udah mode PDC kita akan putar ini sampai mentok nanti berapa kawan-kawan bisa perhatikan disini nanti kesimpulannya kita akan saya apakan berapa-berapanya ya dengan beban sama 500 kita ukur masih sama di output DC yang min di anoda dari SCR dan dari plus plus dari diuda atau plus dari elko min nya SCR kita ngukurnya dari output atau kita paralel dengan lampu untuk probe dari avometernya oke sekarang kita coba dari frekuensi paling rendah dulu itu tadi terbaca sekitar 120 ya lebih dikit tapi 21 berarti saya bulatkan aja 120 ya tadi yang pulsator tadi 100 dan ini yang PDC murni tanpa pulsator itu 120 jadi kalau kita simpulkan PDC itu lebih unggul voltasenya output voltasenya daripada apa ya daripada pulsator dengan komponen yang sama untuk rangkaian inverter sama PDC nya sama hanya beda di PWM nya PWM nya dengan menghubungkan mengaktifkan NE55 nya ini menjadi pulsator kalau tidak diaktifkan NE55 nya jadi PDC biasa jadi selisihnya selisihnya 20 volt jadi tinggi masih tinggi PDC dan untuk suaranya masih nyaring PDC kalau pulsator suaranya agak kasar tapi jangan terpaku sama voltasenya disini kita tidak boleh mengejas kalau pulsator itu jelek tidak kita pun juga belum menguji TKP jadi nanti di TKP belum saya coba nanti kalau sudah di TKP kita videokan di TKP Sementara di situ itu kelebihan utama kalau kita loading pakai kawat sama PDC ini itu sama aja guys tengok itu sama aja kalau kawat beban kawatnya sama itu hanya saja kalau kita loading pakai kawat 0,4 MOSFET nya ini yang panas dan LQ nya ini panas LQ nya yang paling panas makanya kalau kita tengok di skema dari banjek moto itu LQ nya ini diganti sama kapasitor kalau kawan-kawan perhatikan itu tidak ada LQ di filter dari PDC nya kali ini saya tidak meluat-kawat nanti durasinya terlalu lama jika jika kawan-kawan besok mau ini rangkaian pulsator nya ini bisa mungkin besok saya gambarkan kali ini cukup sekian dan begitulah kalau di TKP saya belum uji coba nanti saya akan amati perbedaan nanti bisa di mode PDC dan juga di mode pulsator karena ini rangkaiannya semua sama di inverter PDC nya itu sama hanya PWM nya yang beda dia menggunakan NA55 dan PDC tidak menggunakan NA55 ini sebagai penggenjot frekuensinya ya guys saya rasa cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap beri